oke kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya ulangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke dan selamat pagi biasa kalau saya ucapkan salam terus tidak ada yang jawab kemungkinan besar suara saya tidak ada yang dengar jadi permasalahannya mungkin di laptop saya makanya saya harus ulangi kalau ada feedback atau ada respon dari kalian saya lanjut takutnya laptop saya bermasalah atau ada apa jadi saya cuap-cuap disini ternyata kalian tidak dengar ini sering sekali terjadi dalam pembelajaran online mungkin sering sekali terjadi gurunya kelihatan menerangkan tapi tidak ada suara yang dengar tidak ada suara didengar oleh siswa nah untuk hari ini kita masuk ke pertemuan keempat belas atau pertemuan kedua dari bab dua pada pertemuan ke tiga belas itu itu pertemuan pertama bab satu nah sebelum saya mulai saya buka dulu bukunya seperti biasa buku siswa ya nama 60 menidentifikasi oke saya share screen kelihatan tidak bukunya kelihatan ya kelihatan ya ini ini ya pak indri kelihatan nanti pertengahnya bisa lihat ini bisa pak bisa ya nanti pertengahnya kelihatan tidak bukunya yang satu ya kelihatan kelihatan ya oke saya stop cari buku yang kedua kemudian buku pembanding yang satu oke saya mereview kembali materi kita yang sebelumnya atau pertemuan pertama tentang teks eksposisi ya teks eksposisi atau merupakan teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat jadi saya ulangi ini saya sudah jelaskan minggu lalu jadi teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk mengungkapkan ide gagasan agar orang lain mengikuti ide atau gagasan kita kita oke lanjut oke lanjut tujuan dan ciri-ciri teks eksposisi ini juga sudah saya jelaskan minggu lalu nah sekarang nah sekarang kita identifikasi bagaimana cara mengidentifikasi yang pertama kita harus mengerti yang namanya tesis atau apa itu tesis nah disinilah gagasan atau pendapat yang akan kita sampaikan berisi pendapat prediksi penulis yang tentunya berdasarkan sebuah fakta jadi kita akan mengidentifikasi ada nanti wacana kita cari yang mana tesisnya yang mana argumentasinya yang mana penegasan ulang tesis ya tesis biasanya itu berada di awal paragraf atau paragraf pertama sedangkan penegasan ulang biasanya berada di bagian akhir atau paragraf terakhir sedangkan argumentasi itu biasanya berada setelah tesis ya jadi kita akan memulai mencari atau mengidentifikasi yang mana bagian tesis yang mana yang dimasuk argumentasi yang mana yang dimasuk dengan penegasan ulang pendapat oke kita lihat di buku nah sebelum kita mengidentifikasi Andik Pertengai mungkin bisa baca ini oke Andik Pertengai bisa baca ini kegiatan apa Indri oke silahkan Indri cuma suaranya Indri kecil sekali oke silahkan mengidentifikasi tesis argumentasi dalam teks eksposisi ya oke kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya salah satunya kamu akan mengetahui keterkaitan antara perkaraan dan argumentasi yang disajikan dengan dengan menelaah argumentasi yang disampaikan penulis atau pembicara kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan namun jika argumen yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan kamu dapat saja menolak pendapat yang disampaikan salah satu bentuk komunikasi nipisan yang menggunakan teks eksposisi adalah berpidato sebagaimana diketahui pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran tentang suatu hal oke stop nah kita akan mengidentifikasi tesis 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 itu bagian yang bersihkan pendapat nah salah satu contoh teks eksposisi apabila kita mendengarkan pidato ya misalnya pidato kepala sekolah pada hari senin rata-rata pidato hari senin itu adalah contoh teks eksposisi misalnya kepala sekolah mengajak kalian untuk idenya kepala sekolah mengajak kalian untuk senantiasa menjaga kebersihan sekolah itu tesisnya nah kemudian pidato kepala sekolah itu dilanjutkan dengan memberikan argumen contoh argumennya jika ruangan kelas ya jika ruangan kelas selalu bersih maka seluruh siswa akan nyaman menerima pelajaran yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru terus argumen argumennya sampai yang terakhir kepala sekolah biasanya anak-anakku sekalian seharusnya kalian selalu menjaga kebersihan untuk tetap dapat menerima dengan baik materi pelajaran yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru nah kemudian setelah itu biasanya kepala sekolah menutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contoh lain yang contoh lain adalah apabila kita ke masjid kamu mendengarkan ceramah misalnya kepala sekolah eh bukan ustaznya mempunyai pandangan atau pendapat menyampaikan pendapatnya bahwa ya berbaktilah kepada kedua orang tuamu nah itu pendapatnya jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat itu pendapatnya pencerama kemudian apa argumennya disebutkanlah ayatnya disebutkanlah hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua kemudian kemudian dia tutup apa yang dia tutup biasanya berbaktilah kepada kedua orang tua karena berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu menuju surga nah biasanya ditutup seperti itu itu hanya sekedar contoh ya nah sekarang ini bahaya narkoba ini contoh pidato atau mungkin dulu ada wacana sebelumnya orang tidak ada nah ini ini pembuka pidato kita langsung saja ke pertanyaannya pendapat yang disampaikan yaitu narkoba berbahaya bagi generasi muda argumen yang disampaikan kita lihat jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah pelajar SMP SMA bahkan SD kita lihat ini jumlah kalian bisa lihat tadi itu jumlah nah argumen berikutnya ini kemanterian kemudian narkoba sampai disini ini tadi sudah disebutkan nah kemudian yang manakah bagian penegasan ulang pendapat biasanya itu berada di akhir sebagai generasi muda calon penerus perjuangan bangsa sudah seharusnya jadi penegasan ulang itu menggunakan konjungsi seharusnya atau ya kalimat yang belum terjadi ya atau biasa disebut dengan opini sudah sudah seharusnya berarti ini belum kejadian kita lanjut kita lihat di pembahasannya di buku ini kita lihat ini tadi narkoba berbahaya bagi generasi muda argumen yang disampaikan ini jumlah penyalahunan narkoba efek kerusakan akibat minuman keras ini juga sekarang rekomendasinya generasi muda calon penerus seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan tiga cara ini tadi ini kan paragraf terakhir dari naskapidatoknya sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan tiga cara tadi ini yang pertama kedua dan ketiga nah ini kalau contoh dalam bentuk teks eksposisi pidato bagaimana kalau contohnya dalam bentuk wacana ini nah bisa dilihat oke ternyata kita sudah 7 orang kita lanjut ke sini nah perhatikan disini ada pembangunan wacana tentang pembangunan dan bencana lingkungan kita cari pedulian cari tesisnya tesis itu tadi biasanya berada di paragraf pertama atau awal atau awal paragraf biasanya di kalimat pertama nah jadi tesisnya bumi ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius ya bumi ini sedang mengalami berbagai masalah lingkungan yang serius berikutnya ini itu adalah argumen jadi mulai ini 6 sampai disini itulah yang dimasuk dengan argumen pertama kemudian argumen kedua argumen ketiga ini bisa disingkat dalam bentuk gagasan pokok kemudian argumen keempat argumen kelima argumen ke enam nah paragraf terakhir itu biasanya adalah penegasan ulang jadi di tesis itu ada fakta argumentasi itu ada fakta penegasan ulang juga ada fakta fakta yang ada di argumentasi fakta yang ada di penegasan ulang itu mendukung fakta yang ada di tesis ya oke kita lanjut nah jadi yang manakah yang manakah penegasan ulangnya di wacana pembangunan dan bencana lingkungan kita lihat nah masalah lingkungan di atas ingat tadi penegasan ulang itu biasanya berada di akhir paragraf masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus ini ada lagi kata harus berarti dia opini belum kejadian mengajak kita untuk melakukannya jadi masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi jadi ini adalah penjelasnya jadi kita bisa cek nah ini tadi pembangunan dan bencana lingkungan kita lihat jawabannya nah pendapat yang disampaikan bumi saat ini menghadapi permasalahan yang serius ya bumi saat ini menghadapi permasalahan yang serius nah kemudian argumen yang disampaikan kita lihat tadi disini ya ini argumen pertama ini ini sebenarnya bisa juga disingkat enam masalah lingkungan kita lihat ini ada enam masalah lingkungan kemudian argumen berikutnya kerusakan alam ya ini kerusakan alam terjadi kemudian pada tahun 2006 ya ini kalau ini adalah fakta para ahli ini juga argumen berdasarkan pendapat orang lain bukan pendapat dari yang membuat tulisan dia mengambil pendapatnya orang tapi ini bagian daripada argumen kalau yang dituliskan disini argumen yang disampaikan langsung dari penulisnya nah terus tanggapan terhadap atau rekomendasi ini tadi harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi movie kita lihat di wacana apa betul itu ini tadi masalah lingkungan diatas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi tapi ini masih bersifat umum tapi biasanya memang dia berada di akhir paragraf seperti yang dituliskan harus dicari solusi untuk menjaga bertambah kondisi bertambah buruknya kondisi bumi tapi bisa dilanjutkan dengan tanggapan rekomendasi yang lain kita bisa memberikan tanggapan tapi berdasarkan ini tapi kalau tidak bisa cukup mengambil yang berada di wacana ya ini oke sebenarnya ini disuruh dikerjakan tapi tidak usah jadi pertemuan berikut kita masuk ke membedakan fakta dan opini yang saya singgung tadi yang mana opini biasanya ini penjelas penjelas itu opini argumen itu harus fakta tapi itu kita bahas minggu depan ada yang mau ditanyakan tentang teks eksposisi berdasarkan strukturnya jadi hari ini kita belajar tentang teks eksposisi yaitu mengidentifikasi berdasarkan strukturnya ini mengidentifikasi tesis berdasarkan strukturnya apa itu struktur ada tesisnya ada argumennya ada rekomendasi jadi itu struktur dari sebuah teks eksposisi tesisnya untuk secara posisi tesisnya biasa berada di awal paragraf kalimat pertama setelah itu diikuti argumen satu dua tiga dan seterusnya sedangkan rekomendasi biasanya berada di paragraf terakhir dalam sebuah wacana teks eksposisi oke nanti ada link yang saya simpan ya di WA tolong dipelajari juga karena sangat berhubungan dengan materi kita ini oke tadi kita tujuh orang tapi ada yang keluar dua orang oke sekarang nyalakan videonya untuk saya absent oke rio rio sama sulis dawati oke sudah menyalah semua saya absen oke oke sudah saya absen saya simpulkan kembali bahwa materi kita hari ini adalah mengidentifikasi wacana teks eksposisi bagaimana cara mengidentifikasinya dengan melihat strukturnya strukturnya itu terdiri dari tesis satu tesis tesis biasanya berada di awal paragraf kalimat pertama ya tidak menutup kemungkinan di kalimat kedua tapi itu tadi ciri-cirinya yang kedua adalah argumen argumen itu biasanya setelah tesis argumen bisa argumen satu dua tiga empat dan seterusnya kemudian penjelasnya penjelasnya itu biasanya berada di akhir wacana itu berada di akhir wacana nah oke saya kira materi kita kali ini cukup kita akan konsentrasi di whatsapp nanti ada materi saya kirim silahkan dipelajari kembali ada juga video dengan ucapan alhamdulillah iraqbilalamin pertemuan ke pertemuan keberapa ini ke empat ke empat saya menyatakan sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 Terima kasih.